bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillahirrahmanirrahim yang terhormat Bapak Ketua MGMP Geografi Provinsi Jambi yang terhormat Bapak Ibu peserta dan rekan-rekan yang hari ini akan berbagi alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan nikmat dan rizkinya jualah maka pada siang hari ini yang biasanya mungkin Bapak Ibu bisa bersantai istirahat sambil tidur-tiduran hari ini kita sempatkan untuk kembali berkumpul bertatap muka dalam room zoom ini dalam rangka kegiatan kita melanjutkan kegiatan kita yang sudah kita mulai sejak kemarin yaitu pelatihan krisis MGMP Geografi Provinsi Jambi tahun 2022 semoga apa yang kita laksanakan ini bernilai ibadah amin ya rabbal alamin salam dan salawat tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita uswah dan khudbah kita Nabi Besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma soli ala Syedina Muhammad wa ala Ali Syedina Muhammad semoga dengan senantiasa bersalawat maka kita termasuk umatnya yang telak di yaumil akhir mendapatkan safaat dari beliau amin ya rabbal alamin agar mendapat rahmat dari Allah SWT marilah bersama kita buka kegiatan kita pada siang hari ini dengan bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai baik Bapak dan Ibu sekalian kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini diawali dengan lafaz basmalah Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Bapak dan Ibu untuk kegiatan kita pada hari ini kita ada dua teman kita yang akan berbagi nanti kesempatan pertama akan diawali oleh Pak Ikhwanul Furkan yang akan menyampaikan materi tentang mencari kuis publik kemudian mengedit kuis publik memahami pengaturan game di kuisis dan kita akan mencoba melaksanakan permainan langsung dari kuis yang sudah Bapak dan Ibu buat kemarin kemudian akan dilanjutkan dengan teman kita berikutnya yaitu Ibu Eradel Biasari dengan materi membuat presentasi kemudian memainkan presentasi baik langsung maupun PR kemudian menyimpan kuis dalam bentuk PDF kemudian mengakses laporan kuisis dalam bentuk website PDF atau Excel baik tidak memperpanjang muka dimah untuk pertama kesempatan ini karena kemarin Bapak ketua berhalangan sehingga tidak bisa memberikan kata sambutan untuk itu hari ini saya beri kesempatan kepada Bapak ketua untuk memberi sambutan dan pengarahan sepatah dua patah kata untuk itu kepada Bapak Ronald Marta disilahkan oh Mbak Yanti kawan-kawan yang lain silahkan lanjut saja baik mengingat waktu maka kita akan mulai kegiatan kita dengan pemateri pertama teman-teman yang akan berbagi yaitu Bapak Ihwanul Bukon yang akan mencampaikan materi tentang mencari kuis mengedit kuis memahami pengaturan kuis dan melaksanakan kuis secara langsung maupun PR untuk itu waktu dan layar sepenuhnya saya berikan kepada Pak Ihwanul Bukon selamat siang sebelumnya kepada Bapak dan Ibu guru geografi di Provinsi Jambi sebelumnya perkenalkan nama saya Ihwanul Furkon biasa dipanggil Furkon saya mengajar di SMA Negeri 7 Kerinci di Kayu Aroh jadi pada hari ini kita santai saja karena kita mempelajari materi bersama teman-teman kita semua tapi sebelum kita mulai kira-kira dari Bapak Ibu semua ada yang belum memiliki akun kuisis karena kemarin mungkin belum ikut boleh mungkin raise hand atau bertanya di kolom chat silahkan Atau sudah punya akun kuisis semua Sudah-mudahan sudah Pak Furkon ya jadi karena materi pada hari ini kita adalah lanjutan dari materi dari Buk Yanti kemarin kemarin kita sudah membuat akun dan membuat kuis kemudian hari ini kita mencoba melihat kuis yang telah dibuat oleh orang lain dan bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran kita sendiri Bapak izin share screen sebentar Sudah terlihat Ibu? Sudah Sudah-sudah Baik Jadi pada hari ini kita akan mencoba yang pertama mencari kuis publik Baik silahkan Bapak Ibu semua dibuka akun kuisisnya di berandanya di bagian pencarian kuis Baik Dalam pencarian kuis ini mungkin kita di sekolah kadang mendadak mengajar mungkin siswanya butuh kuis Mungkin ingin refreshing dengan metode belajar baru Tapi kadang kita belum mempersiapkan kuis pada materi tertentu Jadi pada kondisi ini kita bisa menggunakan kuis dari guru lain yang telah membuat dengan topik yang kita inginkan Misalkan kita ingin mencari topik tentang Interaksi desa dan kota misalkan Mungkin Bapak Ibu bisa mencari topik yang lain tidak masalah Kita coba cari Baik akan muncul ada banyak disini ya Ada 1 juta lebih kuis tentang interaksi desa kota yang saya coba cari Baik silahkan Bapak Ibu semua boleh dicari kuis yang diinginkan Jika ada kendala tidak masalah Intruksi di tengah diskusi kita Baik di chat atau mungkin raise hand ya Baik jika sudah dibuka Dibuka kita bisa memilih salah satu dari kuis-kuis yang telah dibuat oleh guru-guru lain Tapi kita perlu Melihat juga ada kuis yang ada tanda super di pojok kanan atasnya Tanda super ini artinya kuis yang dibuat oleh guru yang sudah menggunakan akun super Jadi kita tidak bisa menggunakan akun tersebut Kita tidak bisa menggunakan kuis tersebut Untuk pembelajaran kita Karena kita belum super Kita masih akun gratis Silahkan dibuka kuis yang kita inginkan Oke disini Ada kuis interaksi desa kota Ada 20 pertanyaan Kita akan jelaskan fitur-fiturnya satu persatu Yang pertama kita lihat di atas Ada 3 ikon yang bisa kita gunakan Yang pertama Kuis cetak Ini artinya Mana tahu mungkin di sekolah kita tidak ada sinyal internet Atau mungkin tidak ada wifi di sekolah kita Jadi kita bisa mencetak kuis yang sudah ada Untuk bisa kita print dan kita bawa ke sekolah Sebagai contoh kita Cetak kuisnya Maka akan muncul seperti ini Jadi sudah otomatis ada nama, kelas, tanggal Kemudian seluruh soal yang ada dalam Kuis guru tersebut yang sudah kita ambil Semuanya ada 20 soal Dan kunci jawabannya di bawah juga Kemudian Soal ini juga bisa kita atur Dari ukurannya Kemudian kita bisa mengatur Ukuran gambarnya Jika soalnya bergambar Misalkan ini XL Maka gambarnya akan besar Akan lebih jelas Kemudian Ada off gambar Artinya gambarnya dihilangkan Tapi Standarnya itu ukuran M Kemudian ini ada banyak fitur yang lain Kunci jawaban Kalau kita menghilangkan Mungkin akan kita bagi ke siswa Maka bisa di nonaktifkan Maka tidak ada lagi kunci jawaban di bawahnya Mungkin disimpan untuk gurunya saja Selanjutnya Ada kotak centang Di sini pilihan A, B, C, D nya Itu adalah Berupa kotak centang Jika kita hilangkan Maka Tidak ada istilah A, B, C, D nya Tapi Sepertinya itu tidak perlu Karena di SMA Kita perlu Pilihan jawaban Kemudian Tampilkan opsi jawaban Ini jadi bisa diubah Jadi SI Tadi soalnya pilihan ganda Jadi bisa diubah menjadi SI Soalnya 20 soal tadi Oke Kemudian kalau ingin pilihan ganda Maka tetap menggunakan tampilan Opsi jawaban Pertanyaan diacak Ini artinya Kita bisa mengacak pertanyaan Yang nomor satu seharusnya Di quiz tadi online Bisa menjadi nomor yang lain Ini menjadi soal faktor-faktor Nomor satu Yang sebelumnya soal Tentang ciri-ciri masyarakat desa Jadi fitur-fitur ini Sangat sederhana Bisa kita gunakan Ketika kita ingin Memprint soal Baik Sepertinya itu saja Tentang Print soal Kira-kira ada pertanyaan Tidak ya Selanjut mas Mungkin cukup jelas Karena Ya mungkin kita dari segi IT itu Termasuk yang standar atau dasar Selanjutnya Ada ikon Membuat salinan Ini artinya Kuis ini yang awalnya milik Guru lain Kita bisa menyalinnya Menjadi Milik kita Jadi Tidak ada istilah Hak cipta dalam Kwisis Jadi Kuis ini ketika kita upload Maka Kuis itu berhak digunakan Oleh seluruh pengguna Kwisis Jadi Tidak ada copyrightnya Kita bisa klik Buat salinan Kemudian Kemudian akan muncul menu Edit soal ini Jadi di sini kita bisa Jika ingin menggunakan soal ini langsung Maka kita bisa klik simpan Di pojok kanan atas Kita coba simpan langsung dulu Karena materi edit soal akan ada lagi nanti Kita coba klik simpan Baik Sekarang Kuis yang tadinya awalnya milik guru lain Sekarang sudah menjadi milik saya Dengan soal yang sama Pilihan jawaban yang sama Sekarang sudah tersimpan di akun kuisis kita Baik Sudah disimpan Bapak Ibu Sudah ya Baik Jika sudah disimpan Maka baru kita bisa mengedit Soal ini Untuk bisa kita gunakan sesuai dengan keperluan Silahkan dibuka Kuis yang sudah disimpan tadi Kita lihat beberapa menunya tadi Jadi sebagai informasi juga Kalau kita ingin menjadi kuisis super trainer Jadi mereka itu melihat track record penggunaan kuisis kita Jadi ada baiknya kuis yang sudah kita buat Itu tidak kita hapus lagi Karena ada tanggal pembuatannya Kemudian ada juga jumlah permainannya disini Jadi semakin sering kita memainkannya Maka akun kuisis kita akan lebih aktif Jadi ketika kita mendaftar sebagai Kuisis super trainer nantinya Maka akun kuisis kita sudah Masuk istilahnya kualifikasinya Karena Kata pemateri kemarin Ada pengalaman orang yang Ingin mendaftar sebagai super trainer Tapi akun kuisisnya belum pernah digunakan Sehingga tidak lulus Jadi boleh kita mainkan dengan siswa kita Mungkin dengan keluarga Jika ada kuis-kuis umum dan lainnya Sekarang kita akan lihat ke menu selanjutnya Tadi menu di atas sudah Sekarang kita ke menu edit Mungkin dari soal tadi ada yang kita tidak mau Atau mungkin ada pilihan jawaban yang mau kita ubah Bisa kita klik edit disini Silahkan Bapak Ibu Klik edit pada soal yang sudah disimpan Baik Maka akan muncul menu seperti di gambar ini Jika terlalu cepat atau mungkin Belum sampai disini Bisa angkat tangannya atau right hand Atau di kolom komentar Sekarang kita cek Ada 20 soal Kemudian kita bisa Mengedit soal tersebut dengan cara klik edit per soalnya Jadi ada 20 soal Kita bisa mengedit satu persatu Kita coba dari soal nomor 1 Silahkan di klik edit Maka akan muncul seperti yang kita pelajari kemarin Persis sama seperti kemarin Bisa kita tambahkan gambar mungkin untuk memperindah soalnya Soalnya di bawah ini yang bukan merupakan ciri masyarakat desa Mungkin untuk membuat gambarnya atau latihannya lebih menarik Kita bisa membuat Memasukkan gambar ini Mungkin kita bisa menggunakan salah satu gambar Kita bisa klik gambarnya dan klik masukkan Baik Jadi sudah ada gambar disini Jadi gambar kita bisa mendukung estetika dari soal tersebut Dari segi waktu mungkin kita ingin mengubah menjadi Kuis cepat bisa jadi 30 detik Kemudian untuk jawaban jika lebih dari satu bisa Lebih dari satu jawaban Tapi kena ada satu cuma ada satu kita Cukup simpan saja Silahkan disimpan soal yang sudah diedit tadi Baik Jadi soal yang tadinya milik orang lain Sudah kita edit sesuai dengan kebutuhan kita Baik sampai disini Maaf Pak Purkon Ya Bu Ini ada yang menyampaikan katanya terlalu cepat Mungkin untuk edit diulang satu soal lagi Oke Tadi ada yang menuliskan pesan itu terlalu cepat katanya Baik terima kasih Bu Yanti Baik Jadi kita coba edit satu soal lagi Kita kembali ke Soal kita ya Baik Bapak Ibu sudah sampai disini semua Ini yang bagian soal pertama tadi Soal yang sudah kita simpan Dan jika Bapak Ibu ingin mengedit Kuis tersebut Maka bisa klik edit di sudut kanan bawah dari Apa namanya Sudut Sudut Maka akan muncul soal tadi yang sudah kita ambil Dalam edit ini kita bisa mengedit soal tersebut dan juga bisa menambahkan soal baru Untuk menambahkan soal baru sudah dijelaskan oleh Bu Yanti kemarin Dengan cara-cara yang sama Kemudian jika ingin mengedit soal Kita contohkan ke soal nomor dua Misalkan disini ada faktor tentang potensi desa Kita klik edit lagi disini Karena sifat editnya ini persoal Jadi harus satu persatu Kita klik edit Maka akan muncul menu seperti ini Disini ada banyak ya Ada pilihan soalnya Kita bisa ubah soalnya menjadi pilihan ganda Menjadi survei Bisa mengubah menjadi isian singkat Mungkin jika kita ingin mengubah jenis soalnya Bisa menjadi isian terbuka Seperti itu Kita coba misalkan dia menjadi isian terbuka Jadi yang awalnya merupakan soal pilihan ganda Sudah berubah menjadi soal esai Sehingga peserta didik akan mengetik tanggapan mereka disini Artinya siswanya akan menjawab soalnya sebagai soal esai tadi Seperti sebelumnya kita juga bisa menambahkan gambar Di sebelah kiri Kemudian bisa menambahkan audio Atau suara Kemudian bisa menambahkan video Yang mana ini khusus untuk akun super Ini untuk waktu Waktu bisa kita pilih maksimal 15 menit Dan minimal 5 detik Jika sudah maka bisa kita klik simpan Baik ini soal nomor 2 tadi sudah berubah menjadi soal isian atau soal esai Baik Bapak Ibu sudah mencoba untuk mengedit soalnya Ada kendala Silahkan Bapak Ibu kalau ada kendala silahkan disampaikan Bisa dengan membuka mic-nya atau dengan raise hand Ya boleh dibuka mic-nya jika ada yang ingin ditanyakan Tidak ada Baik kita lanjutkan sebentar Ini masih dalam menu edit Di sini ada pengaturan Ini adalah pengaturan dasarnya Kita bisa mengubah Gambarnya mungkin Kita tentang desa kota Gambarnya tidak cocok Boleh kita ubah Dengan cari gambar menggunakan Google Di sini Di bagian satu tambahkan gambar judul Mungkin kita lebih cocoknya ke desa kota Kita cari Gambar tentang desa kota Mungkin ini Mungkin gambar ini yang cocok misalkan Boleh kita masukkan Baik gambarnya sudah berubah Jadi sebagai informasi juga Untuk kita sebagai pengguna akun dasar Kita hanya bisa memasukkan gambar itu 10 gambar per hari Jadi tidak bisa lebih Kalau di akun super itu bisa unlimited Jadi di akun dasar kita bisa mengedit gambar itu 10 kali Jika sudah 10 maka kita tunggu besok lagi Untuk bisa memasukkan gambar yang baru Kita lanjutkan pilihan bahasa Ini pilihan tentunya bahasa Indonesia Kemudian Pilihan grade Ini tingkatannya Mungkin di kelas berapa Kalau desa kota di kelas 12 Ini bisa juga kelas 12 Kemudian nomor 4 Siapa yang bisa melihat quiz ini Artinya quiz ini akan kita bagi ke publik Atau bisa digunakan oleh orang lain Atau kita ingin hanya digunakan oleh kita sendiri Jika publik Maka ini bisa dilihat oleh siapapun Artinya ketika orang mencari Orang lain juga bisa mencari quiz kita Seperti yang kita lakukan tadi Ketika mencari quiz guru lain Tapi kalau kita pilih private Maka dia hanya bisa terlihat oleh kita Atau quiznya hanya bisa dilihat oleh kita Tapi lebih baik kita gunakan untuk publik Karena kita menggunakan punya orang Maka orang juga bisa menggunakan Quiz kita Baik, Bapak Ibu Jika sudah diedit semuanya Mulai dari judul, gambar, bahasa, tingkatan, dan Privasinya Maka kita bisa klik simpan Maka akan berubah otomatis Baik, Bapak Ibu sudah sampai di sini Atau mungkin masih ada yang tertinggal Boleh raise hand atau Masukkan pertanyaan di kolom komentar Silahkan Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Yang masih terkendala Silahkan raise hand atau Menuliskan di kolom komentar Atau bisa langsung bertanya kepada Pak Purpon Sepertinya nggak ada Pak Purpon Ya, silahkan lanjut Baik, jika Seandainya Ini kan tadi 20 soal Kemudian kita mau teleportasi Seperti yang kita pelajari kemarin Maka juga bisa Kita bisa mencari Soal-soal dari Quiz yang lain Mungkin tidak kita praktekkan sekarang Karena ini materinya Masuk materi yang kemarin Baik, jika sudah selesai Boleh kita klik simpan Baik, maka Quiz tersebut sudah Kita edit dan Masuk ke dalam akun kuisit kita Kemudian Kita bisa klik Simpan Untuk menyimpan Quiz tersebut Kedalam Koleksi kita Di sini kebetulan Saya punya 4 koleksi Kita klik simpan Maaf sekali lagi Di sini ada menu simpan Bisa kita klik Simpan Istilahnya ini koleksi sama kayak folder gitu Jadi kita bisa membuat koleksi atau folder Mungkin ini koleksinya kita buat kelas 12 misalkan semester 1 Jadi Ketika kita klik Selesai Maka dia sudah Tersimpan dalam koleksi tersebut Itu untuk menu simpan Kemudian Kalau saya pribadi Ketika menggunakan Quiz orang Maka saya kasih like gitu Biar silahnya gurunya semangat membuat Quiz-kuis baru gitu Ini menu like Kemudian Ini ada bagikan Bagikan quiz Ini artinya kita ingin Membagikan quiz ini Kepada Orang lain Atau mungkin guru lain Karena semakin banyak Quiz kita diakses Maka itu juga akan Menambah Silahnya Poin kita ketika Ingin mendaftar menjadi Super Trainer Kita kita bagikan Kemudian ini kita klik Email orang yang ingin kita kirimkan Ini Atau bisa kita salin Tautannya Kemudian kita kirim mungkin Ke grup MGMC kita Atau mungkin ke grup sekolah kita Jika ingin membagikan Quiz tersebut Kemudian ini menu edit Jika kita ingin Mungkin kita sudah keluar Kita ingin mencari quiz tersebut Maka kita bisa klik di bagian kiri Ada bagian Quizku Ini ada cari Quizku hasil Kita klik Bagian Quizku Maka akan Muncul semua quiz Yang sudah kita buat Ini Quiz yang sudah Saya ambil tadi Dari Quizis orang lain Ini interaksi desa kota Kita klik Kita klik Akan muncul seperti tadi Sampai disini bagaimana Bapak Ibu Saya takutnya nanti Terus lanjut Tapi Bapak Ibu Masih Mungkin tertinggal Atau belum Mengikuti Gimana kira-kira Silakan Bapak Ibu Silakan Bapak Ibu Kalau ada yang terkendala Baik jika ada kendala bisa di chat Atau mungkin bisa raise hand Atau membuka mic Dan langsung kita berdiskusi disini Atau gini Pak Pak Furkan Untuk kita Supaya kita bisa Tahu Rekan-rekan kita sudah Berhasil membuat Quiznya dan Mengedit Quiz Bisa kita Apa tuliskan di chat Bagi yang sudah Tulis aja sudah Sudah gitu Silakan Bapak Ibu Jika sudah selesai Jadi kita bisa lihat Siapa yang sudah bisa Sudah selesai Iya Bagi Bapak Ibu Yang sudah selesai Bisa Membuat di kolom chat Sudah selesai Atau mungkin Sudah Sampai di mana gitu Silakan Bapak Ibu Atau mungkin kita lanjutkan Bu Era Bu Yanti Ya sepertinya belum ada yang menjawab Sudah atau belum ya kita lanjutkan Dulu aja Pak Furkan Iya Tapi mudah-mudahan sudah ya Iya Mudah-mudahan semuanya sudah Selesai Mengedit Quiz Public Sekarang Selanjutnya Kita akan coba Mengbuat Atau mengatur Quiz yang sudah kita buat Sebelumnya Bapak Ibu Silakan dibuka Quiz tadi Yang sudah kita edit Kita coba ulangi ya Bagi yang belum buka Bisa lihat di quizku Di sebelah kiri ada quizku Jika sudah dibuka Maka kita buka Quiz yang telah kita simpan tadi Yang paling atas Itu quiz terbaru kita Silakan dibuka Mungkin interaksi desa kota tadi Baik jika sudah dibuka Maka untuk mengatur quiz ini Maka kita Harus Memulai quiznya Atau mulai quiz Di sini Guru pimpin sesi Mulai quiz langsung Ada quiz klasik Dan kecepatan guru Kita ambil yang klasik Di sini Karena quiz ini Quiz yang bersifat Kelas Atau kita mengajakannya di kelas Pilih klasik Maka akan muncul Seperti ini Ada pilihan mode Ada mode team Mode klasik Dan mode ujian Sekarang kita Milih mode klasik Klasik Mana siswa Bekerja sendiri Menggunakan Android atau Komputernya Kemudian untuk pengaturan Itu ada di bagian bawah Kalau kita scroll ke bawah Di sini ada bagian pengaturan Pengaturan umum Pertama upaya peserta Di sini ada berapa kali peserta Dapat mengikuti quiz ini Supaya siswa tidak curang Karena ketika mengerjakan quiz Tentunya siswa akan langsung Bisa melihat Kunci jawaban Maka Pilih satu Artinya Siswa yang sama Hanya bisa mengerjakan Satu kali Kemudian Name factor Ini adalah Untuk Terusuruan Jadi ada Nama-nama unik Atau lucu Yang diberikan oleh kuisis Ketika siswa login Tapi Jika kita ingin mengajar di kelas Sebaiknya tidak Karena kita akan menilai Sesuai dengan nama siswa tersebut Yang ketiga Ini adalah Tunjukkan jawaban Selama aktivitas Artinya Ketika kita Memulai quiz Kemudian siswa Memulai Menjawab soal Maka siswa akan Melihat jawaban Jika Kita pilih aktif Ketika kita klik mati Maka ketika menjawab Siswa tidak tahu Apa namanya Jawabannya itu benar Atau salah Maka untuk Kalau untuk ujian Maka kita pilih mati Tapi untuk Seru-seruan Bisa kita pilih Aktif Sehingga siswa tahu Mana yang benar Mana yang salah Kemudian Tampilkan Kunci jawaban Setelah kuisis Nah ini Juga Sama Kita aktifkan Jika ingin siswa Melihat kunci jawaban Dari toal yang dijawab Mati jika tidak Selanjutnya Ini mode bank pertanyaan Ini untuk akun super Tidak bisa kita bahas Atau praktekkan Kemudian Disini pengaturan Aktifitas Jadi dalam Kuisis Aktifitasnya tidak Hanya menjawab soal Tapi ibaratnya Seperti games Disini ada power up Power up itu artinya Ada istilahnya Beberapa bonus Yang bisa didapatkan siswa Seperti Misalkan Nilainya jadi dua kali lipat Jika mendapatkan power up Kemudian ada yang Waktunya bisa di freeze Atau di berhentikan Jadi intinya power up ini Membantu siswa dalam Menjawab soal Atau meningkatkan nilai Kita aktifkan Jika Ingin Yang quiznya bersifat game Atau bisa kita Non aktifkan Jika kita Hanya menilai dari Benar dan salah Tanpa ada Bantuan Kemudian Waktu Waktu ini Flexible Jika Kita ingin Siswa itu bisa menjawab Soal tanpa Silahnya Memperhatikan waktu Jadi waktunya fleksibel Disini kita lihat Peserta melihat Hitungan mundur Dan mendapatkan Poin ekstra Untuk setiap pertanyaan Artinya semakin cepat Siswa menjawab Nilainya semakin tinggi Maka jika tidak Perlu ada Silahnya pengaruh waktu Maka kita klik mati Jika Kita ingin waktu tersebut Menambah nilai siswa Maka kita klik Flexible Selanjutnya Ada Tunjukkan Papan peringkat Papan peringkat ini Seperti yang telah Kita praktekkan Kemarin Jika kita klik aktif Maka setelah menjawab soal Kita akan langsung melihat Kita ada di peringkat berapa Satu Dua Tiga Dan seterusnya Jika kita non aktifkan Maka tidak akan ada Istilah peringkat Siswa tidak bisa melihat Dia berada di peringkat mana Kemudian Pertanyaan diajak Ini artinya Setiap siswa Kita akan mendapatkan Pertanyaan yang berbeda Dengan urutan yang berbeda Ini Untuk menghindari kecurangan Diaktifkan Jika kita ingin mengajak Jika tidak Maka bisa Di non aktifkan Kemudian Pilihan jawaban diajak Ini artinya A, B, C Sampai E Itu berbeda Antara satu siswa Dengan siswa lain Juga supaya Siswa tidak bisa Mencontek Ketemannya Selanjutnya Selanjutnya ada Pertanyaan penembusan Atau redemption Pertanyaan penembusan ini Tujuannya agar Siswa tersebut Bisa menjawab Soal yang salah sebelumnya Jadi Jika kita pernah Praktek kuisis Kalau kita punya Pertanyaan yang salah Maka kita bisa mengulang Pertanyaan tersebut Ini kalau kita aktifkan Jika tidak kita aktifkan Maka tidak akan ada Pengulangan Untuk soal yang salah Musik Ini untuk Apa namanya Hiburan Tapi untuk lebih fokus Saya lebih memilih Untuk tidak mengaktifkan musik Supaya kelasnya Tidak dising Karena musiknya Kan aktif di setiap HP Maka bisa kita Non aktifkan Untuk Perlihatkan meme Ini akan ada Gambar-gambar lucu Ini juga Untuk menghemat waktu Juga bisa Tidak diaktifkan Atau jika ingin Seru-seruan Bisa diaktifkan Tapi sayangnya Mimnya ini Berbahasa Inggris Kadang siswa tidak Tidak paham Bisa kita non aktifkan Baik Dari semua Menu tersebut Nah kira-kira Bapak Ibu bagaimana Ada yang masih bingung Atau mau dipertanyakan Boleh Silahkan di Chat atau Risen Atau mungkin di Aktifkan Mikrofonnya Baik silahkan Kami beri waktu kepada Bapak Ibu untuk bertanya Silahkan Bapak Ibu yang punya pertanyaan Silahkan disampaikan Ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu silahkan Yo Bapak Ibu silahkan Danya Jika terlalu cepat Atau mungkin Mau diulang Atau bagian mana yang mau diulang Tidak masalah Karena kita diskusi Percuma juga kita lanjut-lanjut saja Tapi Materinya tertinggal Silahkan Bapak Ibu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Kita Pelatihannya memang Dua hari Untuk Zoom meeting Tapi tentunya kita Setelahnya 24 jam Kita bisa Diskusi gitu Jadi kita bisa melihat Apa namanya Buku panduan Dan juga Bisa bertanya di chat WA Atau di WA Group Baik untuk Pembahasan materi ini Juga ada di Buku panduan kemarin Baik karena tidak ada pertanyaan Maka Jika sudah selesai kita atur Sesuai dengan kebutuhan Kita bisa klik Lanjutkan Di sini Paling bawah Ada menu lanjutkan Silahkan di klik Maka kita akan muncul ke Menu permainannya Menu permainan ini Kita mau memulai kuis Atau tidak Jadi Di sini Ini sama seperti materi kemarin Ini untuk Apa namanya Linknya Bisa kita copy Atau kita bagikan ke grup siswa Atau grup kelas misalkan Kemudian ini kode gamenya Bisa kita bagikan ke siswa Bisa melalui WA atau gimana Di sini ada Menu link Bisa kita hubungkan Link ini mau kita Apa namanya Mau kita bagikan kemana gitu Google Classroom mungkin Atau mungkin di sini ada Kanpa Twitter dan lain-lain Intinya bisa kita bagikan ke Berbagai media sosial Ini kan sudah selesai tinggal kita klik Mulai Sama seperti kemarin Baik Kita anggap materi Apa namanya Kuisnya sudah selesai Jadi kita bisa kita akhiri Ini di menu paling atas bisa kita Akhiri Baik Ya kita akhiri Baik jika sudah di akhiri maka Kembali ke menu awal Jadi intinya untuk pengaturan Kuis dari Kuis yang sudah kita buat Itu selalu diatur Ketika kita akan memulai Melaksanakan kuis Jadi bukan kita atur Di kuis itu sendiri Tapi ketika kita mau Memulai Melaksanakan kuis tersebut Baik Selanjutnya Kita akan membahas tentang Kuis langsung dan Pekerjaan rumah Ini materi Terakhir dari saya Jadi Dalam menu Kuis tersebut Ada menu Mulai langsung Yang sudah kita praktekan tadi Artinya Kita ingin langsung Memulai kuis Di kelas pada waktu Tersebut Kemudian Menu kedua Ada berikan pekerjaan rumah Atau asinkronus Pada pekerjaan rumah ini Artinya Siswa akan mengerjakan Kuis tersebut Secara mandiri Di rumah Tanpa harus di kelas Ini terutama Ketika kita PJJ kemarin Atau mungkin sekarang Masih ada sekolah yang PJJ Bisa kita Aktifkan Menu Berikan pekerjaan rumah Baik Sebelumnya Silahkan Bapak Ibu Dibuka Kuis yang sudah Disimpan tadi Silahkan Bapak Ibu Dibuka kuisnya Kembali Baik Baik Ada pertanyaan ya Dari Ibu Meliati Letak pengaturannya Tadi di mana Baik Ibu Untuk pengaturan Itu ketika kita Akan memulai Melakukan kuis Misalkan Ini kuis yang mau kita mulai Maka kita mulai langsung Kuisnya Kita pilih Misalkan Klasik Ini ya Bu Kita mulai kuis Kemudian Pilih Klasik Maka akan muncul pengaturannya Ini pengaturan yang tadi Bisa kita Atur Satu per satu Jadi Letak pengaturan kuisnya Itu ketika kita Memulai kuisnya Ya Bu Meliati Ketika sudah kita Edit seluruh pengaturannya Sesuai dengan yang kita inginkan Baru kita Lanjutkan Seperti itu Jadi pengaturannya sudah Otomatis Diaplikasikan Jika sudah kita klik Lanjutkan Baik ada lagi pertanyaan 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 Oke Baik Baik kita lanjutkan Jika tidak ada pertanyaan Sekarang kita coba Pembelajaran asinkronus Yaitu Memberikan pekerjaan rumah Setelah kuisnya dibuka Silahkan di klik Berikan pekerjaan rumah Sama seperti tadi Ini ada pengaturan Tapi kita akan bahas Yang ini dulu Baik Batas waktu Jadi Batas waktu Artinya siswa Bisa mengerjakan Sampai Tanggal berapa Biasanya satu minggu Misalkan Kita belajar geografi Tanggal 15 Mungkin Kemudian kita mau Dia satu minggu Berarti misalkan tanggal 22 Artinya Batas waktu mengerjakannya 8 hari Mungkin pukulnya Kita atur yang standar Biasanya pukul 12 12.00 Ini karena pengaturannya Bahasa Inggris Kita perlu tahu ada PM dan AM PM ini untuk 12 siang Sampai ke 12 malam Kemudian AM ini Mulai dari 12 malam Sampai ke 12 siang Ini pengaturannya Waktunya Bahasa Inggris Memang tidak bisa Diubah Jadi kita anggap Sampai jam 12 malam Maka Kita ambil Bisa 12 AM Selanjutnya Jadi ada 8 hari 9 jam 52 menit Kemudian ini Jika tidak Kita ingin tidak ada Batas waktu Maka harus ke Akun super dulu Tidak bisa di akun gratis Kemudian ini untuk Waktu Selanjutnya Untuk pengaturan Sama seperti yang tadi Tidak ada yang berbeda Untuk pengaturan kuis Sama seperti yang tadi Mulai dari meme Bisa kita aktifkan atau tidak Musik Bisa kita aktifkan atau tidak Dan lain-lain Sama Persis seperti tadi Jika sudah selesai Sudah kita Melakukan pengaturan Dan batas waktu Maka baru kita klik Tugaskan Baik semua Bapak Ibu semua Bisa kita klik Tugaskan Baik Jadi ini tampilannya Di sini kita bisa melihat Ini situsnya Dan ini kodenya Sama seperti pembelajaran biasa Kemudian jika ingin mudah Kita bisa salin link Salin link ini artinya Ketika di klik Maka siswa akan langsung bergabung Dia tidak susah-susah Membuka kuisis Jadi kalau kita klik salin link Kemudian bisa kita copy ke WA Grup siswa atau grup Kelas siswa Dan ketika di klik Maka dia akan langsung Menuju ke Menu tugas kita Atau PR kita Untuk bagikan laporan Dan juga edit tugas Ini hanya bisa Dilakukan ketika Kita menggunakan Akun super Baik Ketika kita menggunakan Akun basic Maka kita tidak bisa Membagi laporan Atau mengedit tugas Baik Ketika sudah kita bagi Maka siswa sudah bisa Mengerjakan PR-nya tersebut Masing-masing di rumah Jika kita ingin mungkin Tidak terlalu lama Misalkan tiga hari Kita mau mengakhiri Kita bisa klik Akhiri tugas di sini Untuk mengakhiri tugas yang Sudah kita berikan Mungkin waktu waktunya sudah habis Bisa kita klik Akhiri Kemudian Nah ini untuk Pesertanya Ini memang belum ada peserta Karena kita belum Membagikan ke siswa Untuk pertanyaan Ini kita bisa langsung Memeriksa Mana pertanyaan yang Apa namanya Akurasinya istilahnya Mana yang Dijawab Ini pilihan yang benar Yang hijau Yang merah ini Pilihan yang salah Jadi selama siswa mengerjakan di rumah Kita bisa memantau Apakah siswa Memang mengerjakannya dengan baik Atau tidak Dan untuk seluruh soal Seperti itu Bisa kita lihat Mana yang benar Mana yang salah Ini keseluruhan Ini yang laporan tadi Kita bisa melihat Hasil Pengerjaan tugas oleh siswa Secara keseluruhan Kemudian tanda ini tidak bisa Karena Akun super Jadi intinya Jika ada menu Yang di sampingnya Ada tanda petir Seperti ini Itu artinya untuk akun super Tidak perlu kita Apa namanya Kita klik Karena kita belum bisa menggunakannya Kemudian PDF Ini kita bisa melihat Laporan Laporan artinya Kita melihat hasil Dari seluruh siswa Ringkasan peserta Ini kita bisa melihat dari Berapa jumlah pesertanya yang ikut Yang tidak mengerjakan Kemudian Ringkasan pertanyaan Untuk soalnya tadi Kita juga bisa Menyimpan Berupa Excel Nilai-nilai siswa Ini kalau sudah selesai Maka akan terdownload Otomatis Artinya bisa kita print Jadi kita Silahnya Paperless Atau tidak menggunakan kertas Jika sudah selesai Maka kita bisa Akhiri tugas Jadi Ingat ya Bapak Ibu Kita harus download dulu Kita download hasilnya Kita download soalnya Baru kita Akhiri Kita akhiri Penugasan Kita coba di Sudut kanan atas Akhiri penugasan Maka kita klik Ya Maka PRnya sudah Selesai Selesai Baik Ada pertanyaan Oh iya bukan Coba yang Apunya itu Mas Yang Hasil Excel Dilihat Apanya informasi Yang bisa kita baca Oh baik Ya yang siswa Yang sudah melaksanakan Itu kan Ya Kemudian kan ada hasil Si Suado Yang Excel itu Ya Baik Ini kita coba buka File Excel nya Jadi File Excel itu Otomatis Tersimpan di Komputer ya Bukan di Google Drive Tapi di komputer Bisa kita klik langsung Atau klik Di menu download Di komputer kita Bisa kita download Seperti itu Kita disini Oke Bisa kita lihat Di menu ini Bapak Ibu Di menu Excel Ada Paling kiri ini soalnya Misalkan di bawah ini Yang bukan merupakan ciri Masyarakat Desa adalah Maka kita bisa Melihat Ini jenis soalnya Ya Bu Slide nya belum tampil Oh belum tampil Iya Oh iya maaf Sudah tampil Sudah tampil Belum Oke Sebentar saya coba lagi Stop Apa Stop dulu Terus baru share screen lagi Sudah muncul? Sudah Baik Ini ya Pak Ronan Jadi Di Excel Yang sudah kita simpan Ini bisa kita lihat Yang pertama ada soalnya 1 Sampai 20 Ini soal Yang sudah saya ambil tadi Kemudian Kita bisa melihat jenis Soalnya Ini multiple choice 9 ganda Open ended Ini SI Kita terbuka Kemudian ada Question accuracy Ini Keakuratannya Jadi Per soal Kita bisa melihat keakuratan Siswa Yang menjawab soal nomor 1 Dengan benar Berapa persen Ini karena memang Tugasnya tidak kita kerjakan langsung Jadi Nol semua Kemudian Average time Ini Rata-rata Waktu yang digunakan oleh siswa Untuk menjawab Satu soal tersebut Kemudian Correct Incorrect Yang correct ini Adalah Benar Incorrect ini adalah Jawaban yang salah Berapa siswa yang menjawab Dengan benar Berapa siswa yang menjawab Dengan salah Untapped ini Adalah siswa yang Tidak menjawab Kemudian Ini jumlahnya Dan kita Bisa melihat Rata-ratanya View player data Ini adalah data Per Peserta didik View time data Ini data Waktu penerjaan Dan view summary Ini adalah Apa namanya Kesimpulannya Summary atau Kumpulannya Jadi Pak Ronald Kita bisa melihat Dat Data Ini Jika memang Sudah kita kerjakan Atau sudah ditiswa Kalau untuk sekarang Mungkin nol semua Karena tidak langsung Kita bagikan Kesiswa Mungkin gini Pak Pak Furkon Bisa ditampilkan Yang hasil Yang sudah Pak Furkon Cobakan kesiswa Jadi biar kelihatan Apa namanya Ada angkanya Ada nilainya gitu Kalau ada Jadi biar Biar lebih jelas Oke Saya coba Cari sebentar ya Bu Ya Izin stop Sebentar Jadi Kita coba lihat Contoh Dari Data Yang sudah Pernah saya Kerjakan Di kelas Baik Baik Maaf Kita tunggu sebentar ya Bapak Pak Ibu, sambil Bapak Ibu menyelesaikan, mungkin sedang mengerjakan soalnya sambil kita tunggu Pak Furkon membuka hasil yang sudah dikerjakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi untuk informasi juga, Bapak Ibu, kita kuisis ini tidak hanya di laptop, kita bisa menggunakan di HP, dan kebetulan saya lebih sering menggunakan di HP kalau di kelas. Jadi untuk bisa lebih mudah kalau pakai laptop mungkin akan susah lagi. Jadi ketika kita mengerjakannya di HP, maka laporannya akan langsung tersimpan di HP itu juga. Baik, Bu Era dan Bu Yanti, itu saja materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Jika ada pertanyaan atau mungkin ada yang belum sampai ke materi ini, boleh di grup chat atau di grup MGMP, atau mungkin di WA pribadi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplis Bapak Ibu untuk akan kita, Pak Kuton, atas penjelasan dan pemaparannya yang sangat jelas menurut saya. Namun sekiranya dari Bapak dan Ibu sampai ke materi melaksanakan permainan baik secara langsung maupun PR, apabila ada kendala, silakan Bapak Ibu sampaikan bisa melalui chat atau di grup WA MGMP kita boleh, nanti kita bantu. Karena Bapak Ibu, dari kegiatan ini nanti, Bapak Ibu yang menginginkan sertifikat, berarti Bapak Ibu harus mengikuti kegiatan ini selama dua hari, dan kemudian mengisi link laporan. Link laporan bahwa Bapak Ibu sudah mengerjakan tugasnya. Ada pun tugas yang diminta adalah akun fizis Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu membuat soal yang sudah dimainkan, syaratnya soal itu sudah dimainkan kepada peserta didik kita, minimal 15 orang, serta presentasi dan juga sudah dimainkan. Nah setelah Bapak Ibu melalui tiga tahapan tersebut, maka Bapak Ibu akan mengisi link, link laporan bahwa Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas, baru nanti laporan itu akan direkap oleh tim kuisis Provinsi Jambi. Mungkin itu untuk informasi Bapak Ibu. Kemudian saya informasikan juga Bapak Ibu silakan diisi link absensi yang sudah saya share di kolom chat dan sudah di-share oleh Bu Era di grup MGMP kita. Silakan isi link absennya untuk dua hari. Jadi link yang sama kita mengisi dua kali untuk hari ini dan kemarin. Baik Bapak Ibu, itu untuk informasi sementara. Kemudian kita akan lanjutkan materi berikutnya. Ini dari Ibu Era Delviastari dari Sarolangun. Ada pun materinya adalah membuat presentasi, kemudian memainkan presentasi baik interaktif maupun secara langsung, kemudian menyimpan kuis dalam bentuk PDF, dan mengakses laporan dalam bentuk website PDF atau Excel. Untuk itu, kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Bu Era. Disilahkan Bu Era. Mbak Yanti, di GEOPMGMP itu ada yang nanya untuk mengisi absennya, kayaknya tidak bisa. Oh, tidak bisa? Ya. Bentar, saya cek. Bu Yanti. Iya. Saya mau nanya, yang nama akun itu tuh yang mana ya? Itu emailnya. Email yang dipakai untuk membuat akun kuisis. Jadi waktu Bu Rizka mendaftar di kuisis kemarin pakai akun apa? Itu namanya akun kuisis. Oh, bukan akun kuisisnya ya? Iya, emailnya. Nama email kita ya? Iya, email kita yang kita gunakan untuk membuat akun di kuisis. Karena nanti email itu nanti begitu kita kirim, nanti akan dicek oleh tim kuisis. Jadi mereka akan melihat apakah kuisis kita tuh memang sudah dibuat dan sudah dimainkan atau belum gitu. Oh iya, terima kasih Bu Yanti. Sama-sama. Nanti saya cek lagi link absennya. Iya. Silahkan Bu Era. Iya. Baik, terima kasih Bu Yanti atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sampai hampir sore ini masih tetap bertahan gitu Pak ya. Pak Bu, mudah-mudahan nanti kuisis yang kita diseminasikan selama dua hari ini bisa kita aplikasikan dalam kelas nanti ya. Baik, saya izin share screen dulu. Materi saya hari ini adalah membuat presentasi. Jadi Bapak dan Ibu, jadi kuisis ini bukan hanya untuk kuis saja gitu ya, kuis saja, tapi juga bisa kita gabungkan dengan presentasi. Misalnya kita tidak masuk kelas gitu ya, kita mengirimkan link tugas kepada siswa melalui WA. Nah, nanti materi maupun kuisnya langsung bisa kita kirimkan kepada siswa gitu. Siswa membaca materi melalui presentasi, kemudian mereka langsung menunjakan kuisnya. Baik, saya izin dulu share screen. Sebentar. Sebentar ya, Bu Yanti. Ya, ya. Ini sepertinya lama. Oh, sorry. Stop setting. Tidak apa-apa, ini santai. Santai ya, kita santai. Pak, Bu, boleh? Tenang aja. Untuk sementara itu Pak Tonal mencerita dikit. Silahkan Pak Tonal, saya nunggu. Pak Mukles tidak ada kelihatan fotonya ya. Tuh, kita lihat Pak Mukles ini yang dibungi ya, Pak? Oh, iya. Tanjap Timur. Oh, Tanjap Tim. Ah, ini sudah menang. Tidak apa-apa, Pak Erna. Oh, iya. Ada. Pak Ronal, itu Kak Erna itu kemarin ada Lape itu. Oh, Lape. Labis. Labis tuh, labis. Oh, Pe-nya dari kemarin. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, ya. Ini karena sinyalnya ya, sinyalnya nggak stabil. Baik, saya akan mulai membuat kuis. Membuat kuis ini dibuat. Nah, dibuat. Warna ungu ini. Nah, ini ya. Buat. Nah, kalau untuk kuis kan, untuk presentasi, kita klik pelajaran baru. Sinyalnya agak tidak silah. Ya, baik, misalnya kita mau membuat presentasi mengenai materi kelas 2. Pelan-pelan ya, Bu Erna ya. Ini juga. Ya, ini saya pelan-pelan. Ya, usahakan pelan-pelan. Ini sambil nanti, Kak, bisa sambil praktek kita. Supaya nanti tugasnya bisa juga langsung selesai. Itu kan nanti tugasnya dibinta itu. Tugasnya bisa langsung selesai secara kesabaran, luara, dan taunya di dunia. Nah, misalnya ya. Untuk pilih mata pelajaran ini, kita pilih geografi. Oke, diklik aja di sini. Geografi. Kemudian berikutnya. Nah, di sini kan ada beberapa template gitu ya. Milih. Seperti kita buat di PowerPoint atau misalnya di Google Slides. Nah, di sini keistimewaannya. Jadi, setelah kita memberikan presentasi kepada siswa, nah, di bawahnya kita langsung bisa untuk kuis gitu ya. Baik. Di sini dipilih aja, Pak Bu. Dipilih saja template ini. Nah, ini. Kalau ingin yang bergerak juga bisa. Seperti ini gambarnya. Apakah sudah masuk ke presentasi, Bapak-Ibu? Sudah? Oke. Kalau ingin menambah slide, menambah slide bisa dengan... Oke, misalnya ini ya. Oke. Nah, ini ada beberapa pilihan di sini. Seperti PowerPoint ya. Kalau ini kita ingin ada teks di sini ya. Kalau yang teks and media, ini bisa kita tambahkan nanti musik gitu ya. Gambar. Dan yang seperti rantai ini, bisa kita tambahkan nanti link gitu. Link. Misalnya kita menambahkan gambar gitu. Tadi kan sudah dijelaskan sama Fakurkon. Kalau ingin menambahkan gambar, itu batasnya adalah 10 gitu ya. 10 per audio itu nggak bisa karena harus akun super. Nah, misalnya kita mau menambahkan apa? Tujuan pembelajaran, boleh. Tujuan pembelajaran. Oke. Bisa langsung di sini aja gitu ya, Pak Bu. Tujuan pembelajarannya apa misalnya ya? Contoh aja ya, Pak Bu ya. Ini apa yang ada dalam pikiran saya. Kemudian yang kedua, ini kita geser aja ya, Pak Bu. Sudah sampai di sini, Bapak-Ibu, powerpoint gitu, Pak Bu. Cuma ini bedanya di dalam kuisis, di dalam kuisis gitu aja. Ini saya copy aja ya. Kalau agak tersendat. Kita anggap ini, ini udah bisa lah ya, Pak Bu ya. Kemudian kita misalnya mau mengimport. Nah, tadi kan tambahkan slide di sini. Tadi sudah kita tambahkan ini di sini. Nah, kalau bisa, misalnya ini kita klik import ya. Kita klik import. Nah, kita bisa ngambil file-nya itu di Google Drive. Kemudian kita juga bisa. Contohnya ini saya ambil dari komputer aja ya, Pak Bu. Oke. Sebenarnya kita ambil band-nya. Laptua, kuisis 11. Oke. Ini memang agak lama karena slide-nya banyak gitu, Pak Bu. Oke. Nah, ini lagi proses berhenti-berhenti berputar. Nah, berarti. Baik, sambil menunggu, Pak Bu. Apakah ada kendala sampai di sini? Apakah ada kendala? Maaf, Bu. Ya. Bu Meli, mungkin suaranya agak lebih diperjalan, Bu Meli. Ya, langsung boleh, Bu. Langsung saja. Bukan aja mic-nya. Ini saya supaya cepat aja gitu. Gambar yang, apa namanya itu? Kita mau masukkannya tadi. Apa, Bu? Kurang jelas, Bu. Mohon maaf, Bu. Kan di dalam slide-slide Bu Era yang tampilkan tadi ada seperti, apa namanya itu? Tema, Bu Era. Tema itu, Bu Era. Jadi, iya, dan mengambilnya, Bu. Oh, ngambilnya. Oke. Jadi gini, ini kan slide-nya bisa kita bikin sendiri tadi kan, Bu. Bikin sendiri dengan tambahkan slide itu berarti kita bikin sendiri. Nah, kalau kita ingin mengambil slide yang sudah kita bikin, misalnya dalam komputer, yang di sebelahnya, Bu. Import yang di sebelah, tambahkan slide bagian bawah. Kelihatan, Bu. Import. Klik Import. Nah, nanti tampilannya akan import, nanti tampilannya akan seperti ini, import file PDF sebagai slide. Nah, ini di sini ada seperti segitiga, berarti kita bisa ngambil di drive. Nah, kemudian, kalau ini PDF, ini ada lagi, itu di media. Kalau ini slide-slide yang sudah jadi. Di dalam laptop. Bisa kita ambil di sini. Kotak yang besar ini, Bu. Kita ambil di sini. Iya. 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 Bisa kan, Bu? Iya, Bu Era. Nah, sinyalnya ya. Waduh. Oke lah, karena lama, ini kita batalkan saja. Yang penting, Bapak dan Ibu sudah tahu caranya yang tadi. Baik, kita batalkan saja. Kita mau menambahkan tulisan tadi, sudah kan ya? Tulisan sudah. Kita mau menambahkan, oke, gambar misalnya ya. Gambar. Kita pilih saja slide-nya. Ini. Oke. Ini banyak pilihannya, Pak Bu. Kita mau memilih misalnya yang model yang di atas ini juga bisa. Yang di sebelah kanannya, kirinya ya. Itu cerah. Ini saya ambil yang ini saja. Enggak macet nih, Pak Bu. Sinyal. Nah, nih. Ya, misalnya ini. Sementara-nya sudah ada. Kita tambahkan tabel. Oke, kita hapus saja yang di sini. Kita hapus. Oke. Nah, di sini kan ada slide, text, kemudian media, save, tabel. Nah, tabel yang bagian bawah warna biru, ya, Pak Bu. Nah, ini kita klik. Kemudian, misalnya Bapak dan Ibu ingin menambahkan barisnya berapa. Barisnya misalnya seperti ini. Oke. Oh, sorry. Ini kita pindahkan saja ya ke sini. Oke, misalnya gini ya, nomor. Misalnya, kita mau bikin tabel kesebaran flora di dunia. Nah, misalnya utang hujan tropis, ya. Nah, kita mau bikin tabel kesebaran flora di dunia. Nah, kita mau bikin tabel kesebaran flora di dunia. Nah, misalnya utang hujan tropis, ya. Apalagi Bapak dan Ibu, apalagi Bapak dan Ibu, tiga, ya. Yang tahu ini juga bisa kita tambahkan nanti. Misalnya ini temanya apa, gitu. Persebaran flora di dunia. Persebaran flora di dunia. Nah, ini kita kekecilkan. Nah, ini kalau untuk mengubah ukuran huruf di sini ya, Pak Bu. Hanya jadi 12. Bu Erah. Nah, seperti itu. Ya. Kalau kita mau mengubah di tulisan itu gimana ya, Bu Erah? Maksudnya merubah hurufnya. Iya, kan. Misalnya saya udah nulis karakteristik negara majik. Saya mau ngubah karena dia judul, jadi fontnya huruf besar, gitu. Saya klik-klik kemudian kita ya. Oh, iya, iya, iya. Nih, nih, nih. Kalau ingin mengubah fontnya, tulisannya di otomatis di sini. Bu, Rizka. Di sini. Nih, tunggu. Nih, tunggu. Ya, nih. Kita klik ke sini. Ini kan belum kelihatan ya. Nah, kita klik di slide-nya. Nanti kelihatan tuh yang di atas. Oh, sorry. Di sini. Nah, nih. Nah, yang di sini, kalau ingin mengubah tulisan, nih. Kita klik otomatis. Nah, di sini ada berbagai variasi. Ya, berbagai variasi. Ya, berbagai variasi tulisannya. Kalau untuk. Sudulnya mau diganti. Maksudnya dihapus, gitu. Oh, ini misalnya. Bentar, ya. Ini, mau kita ketik ulang. Judulnya. Oh, gitu, ya, ya, ya. Dihapus saja. Iya, ya, bisa. Dihapus saja, iya. Ini kan kita khusus bikin sendiri, gitu, ya. Cuma tadi kan saya ada kasih alternatif kalau misalnya saya bikin. Kau izinnya agak berat, ya, Bu Era, ya? Iya, ini memang butuh. Atau saya bikin laptop saya lelet ini? Enggak, enggak. Memang kayak gitu. Ini karena tadi ini saya selesaikan. Karena sinyalnya agak lelet. Makanya saya udah-udah aja lah, gitu. Yang penting Bapak dan Ibu caranya tahu, gitu, ya. Iya, iya. Tambahkan. Kita coba tambahkan gambar di sini. Oke, kita tambahkan gambar. Nah, di sini kan ada slide tadi, media. Nah, media di sini ada tiga. Ada menambahkan gambar, kemudian tambahkan video, dan audio. Nah, kalau untuk menambahkan gambar, tadi kan udah dijelaskan sama Pak Furkon. Jadi, satu hari itu sepuluh, gitu. Gak bisa, berarti harus akun super. Ini juga sama, ya. Harus akun super. Kita coba tambahkan gambar. Nah, ini ada sisipkan gambar. Nah, ada kotak, ya. Di sebelah tanda loop ini. Berarti langsung, kita gak perlu buka jendela baru. Misalnya, kita mengambil gambar. Kita Kesebaran Flora Di dunia, misalnya, ya. Nah, kita pilih saja gambarnya. Kita mau gambar yang mana, gitu. Misalnya, kita pengen gambar yang ini. Nah, oke. Masukkan. Nah, ini gambarnya udah masuk, nih, ya. Nah, terus Kita mau tambahkan slide lagi, ya. Tambahkan slide lagi. Adi, contohnya adalah kita ngambil di Google, ya. Gambarnya di Google. Nah, sekarang Saya contohkan ngambil gambarnya di Yang di atas untuk Google. Nah, yang di bawah ini Gambarnya berarti tersimpan di komputer kita. Oke, di klik. Oke, saya ambil Contoh gambarnya ini aja. Lama loading-nya, Bapak Ibu. Sinyalnya. Oke, nah. Safe. Oke, nah. Ini udah tampil, ya. Kemudian, Misalnya, tadi kan Nah, kita mau buat quiz lagi di sini. Berarti di bawahnya Kita buat quiz. Misal, ya. Ini dia. Waktunya quiz, ya. Waktunya quiz. Oke, kita ambil gambarnya Yang ini aja, ya. Quiz time. Oke, nggak usah. Nah, yang ini aja. Terus, kita tambahkan lagi. Nanti Bapak dan Ibu bisa ngatur sendiri, ya. Yang se-kreatif mungkin, gitu. Misalnya, kita di bawah ini Mau langsung bikin pertanyaan. Lima macam untuk pertanyaan. Bisa pilihan ganda. Kemudian fill in blanks. Bisa survey, esay. Kemudian menggambar, gitu ya. Kita ambil pilihan ganda aja. Nah, nanti di bawah presentasi ini Langsung diarahkan ke quiz. Nah, seperti ini. Bapak dan Ibu sudah bisa, ya. Bikin quiz di sini. Bikin pertanyaan. Nah, ini untuk waktunya. Kemudian lebih dari satu jawaban yang benar. Sepertinya ini udah bisa, ya. Untuk presentasi, sepertinya Itu dulu, Bu Yanti. Kalau ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya Mengenai presentasi ini. Karena ini merupakan salah satu tugas Yang akan Bapak Ibu kirimkan nanti. Melalui link. Silahkan Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu. Dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Silahkan langsung saja buka mic-nya dan videonya. Bisa bertanya langsung. Atau bisa juga melalui kolom chat. Jadi, kita usahakan selesai kegiatan ini. Bapak dan Ibu sudah punya presentasi. Walaupun belum selesai. Nanti malam tinggal diperbaiki. Kalau bisa, mulai hari Senin besok Pas kita sekolah. Sudah bisa kita cobakan ke peserta didik kita. Agar Bapak dan Ibu nanti segera bisa Melakukan laporan dan mengisi link-nya. Silahkan Bapak dan Ibu yang ada kendala disampaikan. Karena kalau Bapak dan Ibu sudah tidak ada kendala, presentasinya sudah jadi, nanti akan dilanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu memainkan presentasi yang sudah kita buat tadi. Baik, saya lanjut saja ya, Bianti. Karena ini materi kedua, jadi kita ambil presentasinya yang sudah jadi. Caranya, kalau untuk memainkan tadi, jadi kita ambil. Oke, saya masuk lagi ke sini. Nah, di sini ya. Berarti ini quiz yang sudah kita buat. Ini quiz yang sudah saya buat. Negara maju dan negara berkembang. Nah, ini bisa kita mulai pelajaran langsung. Dan ini cuma sekali, Pak Bu. Sekali. Kalau yang asinkronus ini, siswa bisa mengerjakan berkali-kali. Misalnya kita berikan pekerjaan di rumah, bisa kita integrasikan dengan Google Classroom. Saya contohkan saja, mulai pelajaran langsung. Presentasikan. Oke, Bapak dan Ibu bisa join di sini dengan melihat presentasinya melalui HP atau melalui laptop juga bisa. Oke, silakan bergabung, Pak Bu. Iquiz.com Oh, podenya hilang. Sinyal, susah. Berapa tadi, Ibu? 689 baru kelihatan tiga digit. 689. Berapa? Iya, iya. Oke, 689. 234. 234. 289. 234. Cuma sinyalnya nggak stabil. Iya. Sudah tiga orang yang gabung, Bu Ira. Sudah gabung. Oke, Pak Sunarto. Iya. Silakan gabung, Bapak Ibu. Pak Muklis. Oke. Oke, Ibu Parianti. Silakan Bapak dan Ibu ada kenalan, Bapak dan Ibu bergabung. Kita tunggu sampai 10 jam. Sampai 10 jam. Puchuf, oke. Oke. Pak Awe. Pak Awe sudah masuk. Siapa lagi? Oke. DN. DN siapa ya? Oke. Pak Dian. Oke. Nggak ada lagi? Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Baik. Oh, sinyalnya ini. aduh, sepertinya. Nggak bisa karena sinyal, Bu Yanti. Bu Yanti, suaranya. Oke. Kita tunggu bentar. Kalau memang nggak mau juga, ya udah nggak apa-apa. Kita tengok kan sudah. Oke, bisa ya. Udah masuk. Sudah. 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 Bisa jalan, Bu, Yanti? Bisa jalan nggak? Ini kayaknya udah jalan. Di siswa kayaknya belum. Ini di tempat saya belum bergerak, dia. Masih slide satu. Coba diklik lanjut, bisa nggak? Aduh, sinyalnya ini. Iya, belum mau bergerak, dia. Coba diklik lagi, Bu Erah. Iya, iya, iya. Hilangan koneksi ini kayaknya. Iya. Tidak mau, iya. Yaudah, nggak apa-apa. Kita akhiri aja lah, ya, Bu. Berarti nggak bisa jalan. Menunggu sinyalnya stabil. Oke, baik. Mungkin Bapak dan Ibu udah paham lah ya, sedikitnya gitu, sedikit. Tidaknya mengenai presentasi tadi, kemudian memainkannya ya. Bisa secara sinkronus dan asinkronus. Bisa kita lanjut ke materi berikutnya, Bu Yanti? Mungkin sekilas tadi juga udah dijelaskan sama Pak Purkon, ya. Ya, kita lanjut aja, Bu Erah. Iya. Oke, udah. Oke. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Udah kelihatan, Bu, Yanti? Materi yang ketiga yaitu cetak simpan kuis sebagai PDF. Mungkin tadi udah dijelaskan ya, sedikit sama Pak Purkon buat. Dan sudah dimainkan dengan peserta didik kita. Nah, kita mau memainkannya karena misalnya mati lampu. Jadi kita nggak bisa mainkan secara langsung, berarti bisa kita buat dalam bentuk PDF. Sorry. Nah, ini yang tadi. Nah, ini yang ada tanda seperti print ini. Nah, berarti ini bisa kita gunakan untuk PDF. Dan bisa kita share dengan siswa. Ini contohnya aja ya. Nah, ini presentasi belum ada pertanyaan ya. Misalnya ini, sumber daya alam. Nah, ini. Kuis cetak. Nah, ini. Berarti tampilannya nanti seperti ini, Pak Bu. Kalau misalnya kita membagikan dengan siswa, bisa kita tambahkan gambar juga. Tadi udah dijelaskan ya. Kalau untuk ukuran tulisannya bisa diperkecil atau diperbesar. Gambarnya juga bisa. Misalnya kalau untuk gambar pilihannya yang di bawah ini, SML. Kalau untuk pertanyaannya juga bisa. Dibesarkan, dikecilkan. Sudahlah tadi ya. Sudah jelas sepertinya. Sudah jelaskan sama Pak Furkon. Nah, ini untuk ketika kuis, ingin kita berikan kepada peserta didik secara manual. Terus, untuk materi terakhir mengenai laporan. Nah, laporan. Kalau untuk laporan, inilah istimewanya kuisis, Pak Bu. Jadi, kita tidak perlu mengetik hasilnya itu akan keluar secara langsung. Bisa kita buat dalam bentuk PDF dan juga bisa dalam bentuk Excel nanti. Nah, misalnya di sini ya. Kita klik hasil. Artinya hasil ini yang sudah peserta didik mainkan gitu. Wish yang sudah kita buat dan peserta didik mainkan. Kita buka di hasil. Kita ambil satu aja ya. Misalnya, desa. Yang ini. Oke. Nah. Oke, baik. Nah, ini kan sudah kelihatan tuh, Pak Bu, hasilnya. Ini adalah contoh yang kita berikan secara asinkronus. Artinya mereka mengerjakan berapa kali. Berapa kali. Ya, kalau misalnya Heni ini. Ini dua kali baru bisa dapat 100 gitu. Ada yang satu kali dapat 95. Seperti itu. Kalau kita ingin mengirimkan laporan kepada wali juga bisa. Dengan mengklik ini, kirim laporan. Kemudian, kita bisa tambahkan email dari wali atau orang tua, siswa gitu. Kalau kita ingin melihat hasilnya secara keseluruhan, Nah, di sini cetak PDF. Nah, ini ya laporan lengkapnya. Nah, di sini kelihatan, Pak Bu. Nah, di sini kelihatan, Pak Bu ya. Jadi, nama kuisnya apa? Kemudian tanggal berapa kita melaksanakannya? Siapa yang membuat? Kita berarti ya. Nah, ini akurasinya berapa persen yang menjawab benar gitu. Dari 20 pertanyaan. Dan yang bermain di sini adalah 23 siswa. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, kita langsung... Oh, sorry. Sinyalnya hilang. Aduh. Aduh, mohon maaf ya, Bapak Ibu. Sinyalnya hilang ini. Sinyalnya hilang ini. Oke. Nah, ini ya tadi PDF. Belum tampil. Ya. Belum tampil. Oh, belum tampil. Ya, belum. Masih yang tadi yang sinyal hilang tadi. Oh, ya, ya, ya. Sebentar. Sudah tampil, Bu? Lagi proses. Lagi proses. Berarti ini tadi laporannya, Pak Bu. Dengan ini kita langsung bisa menganalisis gitu. Soal-soal mana yang kira-kira siswa bisa menjawab semuanya gitu ya. Soal-soal mana yang sulit. Berarti ini langsung menjadi analisis kita nanti. Nah, ini lengkap ini, Pak Bu. Kita nggak perlu mengetik lagi. Ini sudah ada. Nah, kemudian skornya, ketepatan benarnya juga sudah ada. Nah, yang di bawah ini... Di bawah. Nah, ini pertanyaannya nih. Pertanyaan. Misalnya soal nomor satu. Ketepatannya 65%. Benarnya 15. Nah, salahnya 7 dan sebagainya. Nah, semuanya sudah lengkap di sini, Pak Bu. Nih. Sampai ke bawah. Oke. Kemudian terakhir... Aduh, mohon maaf, Pak Bu. Ya, saya cepat. Nggak apa-apa, Bu. Ya. Nah, ini Excel. Tadi kan kita lihat laporannya di PDF. Nah, sekarang kita coba di Excel. Oke. Ini berarti kan langsung terdownload dan masuk ke komputer kita. Ke file kita. Kelihatan, Bu. Belum? Sedang proses. Masih loading game. Masih loading, ntar. Ini saya. Open. Ini ya. Oke, ini. Oke, kelihatan, Bu, ya. Sedang proses. Sudah proses. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Nah, ini kalau kita ingin membuat dalam bentuk Excel, juga seperti ini. Kelihatan. Misalnya soal nomor satu yang kita buat ini akurasinya 20%. Berarti yang benar jawabnya cuma dua orang, gitu. Dua orang saja. Begitu seterusnya, Pak Bu. Ini ingin melihat orangnya, kemudian waktunya, kemudian ringkasannya. Sepertinya hanya sekian yang bisa saya sampaikan, Bu Yanti. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan dan akibat keterbatasan sinyal tadi. Mohon maaf ya, Bapak Ibu. Kita bisa lanjut diskusi dan sharing nanti di grup PA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu. Dua pemateri sudah selesai menyampaikan informasi yang perlu dibagikan. Jadi, dari delapan materi yang tadi sudah disampaikan, baik dari Pak Ihwanul Furkon maupun Bu Era Delvia Sari, apabila Bapak Ibu ada kendala, kita masih punya waktu beberapa menit ke depan. Silakan Bapak Ibu sampaikan, ditanyakan langsung. Atau nanti kalau sekarang Bapak Ibu sedang mengerjakan dan belum ketemu kendalanya sekarang, dan nanti ketika Bapak Ibu mengerjakan, terdapat kendala, silakan Bapak Ibu jangan ragu. Sampaikan di grup MGMP kita, atau Bapak Ibu bisa japi langsung ke saya, ke Bu Era, atau Pak Furkon. Karena Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, karena kegiatan kita ini ada hasil yang diinginkan. Artinya Bapak Ibu diminta untuk mengerjakan tugasnya, yang tadi intinya ada tiga, yaitu membuat akun yang sudah kita buat di pertemuan kemarin, kemudian membuat puis, dan membuat presentasi seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Era. Dan puis maupun presentasi yang sudah Bapak Ibu buat, itu dimainkan oleh peserta didik minimal 15 orang. Artinya minimal Bapak Ibu cobakan di kelas yang Bapak Ibu ajar, minimal itu satu kelas. Nah, nanti setelah Bapak Ibu menyelesaikan tugas tersebut, artinya akunnya sudah terbuat, soalnya sudah terbuat, dan presentasinya sudah dibuat dan dimainkan, hari Senin kami akan mengirimkan link laporan. Jadi link laporan itu berisi, link yang datanya adalah data laporan yang Bapak Ibu kerjakan. Jadi yang diminta adalah nama akunnya, akun kuisis Bapak Ibu, kemudian nanti mengisikan kegiatan kita selama dua hari ini, kegiatannya adalah pengimbasan kuisis untuk pembelajaran MGMP Geografi Provinsi Jambi. Kemudian tanggalnya nanti diisi tanggal hari ini dan kemarin, jadi tanggal 12 dan 13 Maret 2022. kemudian nanti nama pelatihnya, untuk nama pelatih, peserta kita sekarang yang terdata, itu sekitar 31 orang yang mendaftar di kegiatan, nanti akan dibagi menjadi tiga kelompok, di mana setiap kelompok nanti akan nama pelatihnya itu dibagi ke saya, kemudian ke Bu Era dan Pak Furkon. Jadi nanti Bapak Ibu mengisikan nama pelatihnya sesuai dengan yang kita bagi. Nanti mengenai pembagian kelompoknya, akan kami informasikan melalui grup WA. Nah mungkin gitu Bapak Ibu, untuk tugasnya. Ini lihat juga ya, 5, 6, 4, 3 ya. Eh, 5, 6, 4, 3.